Salam sejahtera susur yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali kita memikirkan kebenaran Alkitab dan terus kita akan memikirkan soal kepemimpinan Yang memang sudah kita bicarakan beberapa waktu sebelumnya Nah sekarang kita akan tiba pada satu topik akhir dari Servant Leaders yaitu Pemimpin yang memuliakan Tuhan Susur aku yang kekasih mungkin kalimat ini tampak menjadi kalimat basa-basi Ya semua juga pemimpin harus memuliakan Tuhan Sehingga bagaimana sebetulnya maksudnya Nah mari kita belajar dengan serius dan bukan hanya sekedar sebuah pernyataan atau statement saja Maka tetap di dalam kitab Injil Matius pasal 20 Yang menjadi pusat pikiran kita dari ayat 20 sampai 28 Kita baca 26 sampai 28 Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Susur aku yang kekasih menarik sekali bagian ini kalau kita pikirkan bersama-sama Pemimpin yang memuliakan Tuhan itu adalah pemimpin yang melakukan segala sesuatunya Semuanya untuk Tuhannya Ini perlu Sehingga pemimpin yang melakukan segala sesuatu atau semua untuk Tuhannya Didasari kepada apa yang memang juga diajarkan oleh Alkitab Kalau kau melakukan apapun lakukanlah seperti kepada Tuhan Bukan manusia Sehingga dia menjalankan semangat kepemimpinannya Dilakukannya semua untuk Tuhan dalam kerangka kesadaran Bahwa apapun yang dia lakukan harus menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan Sehingga disini mengukur, mempertimbangkan, memperhatikan, mencermati Tiap apa rencananya Dan apa yang diputuskannya Rencana dia berpikir, melakukan dia hati-hati Sesudah itu dia evaluasi Dan dia lihat sesuai keindak Tuhan apa tidak Sehingga dari hari ke hari dia semakin menemukan satu sensitivitas Terhadap tiap tindakannya Sehingga dia tahu, sadar dengan hatinya Wah ini sebetulnya lebih banyak intrik saya Ini sudah bukan Tuhan lagi Sehingga dia berpikir disana dengan sungguh-sungguh Dia mengerti disana Dengan utuh dia mulai belajar Sehingga dia bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Bukan untuk dirinya Ini amat sangat luar biasa perlu Nah sosor aku yang kekasih Camkan itu, pikirkan itu Bagaimana seharusnya kita melakoni dalam kehidupan kita Sehingga dengan demikian Kita bisa melakukan apa yang menjadi keindak Tuhan Dengan penuh Tuhan dipermuliakan disana Maka marilah melakukan segala sesuatu di dalam diri kita Marilah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan kita Dan bukan untuk kita Ini yang pertama Nah oleh karena itu Di dalam bagian-bagian seperti ini Melakukan semua untuk Tuhan Menjadi satu panggilan Yang disadari oleh seorang pemimpin Kristen Seorang pemimpin yang Melayani Ini menjadi sangat-sangat penting Sehingga ini menjadi sesuatu Pemahaman yang sangat serius Dan bagaimana kemudian dia melakukan segala sesuatu itu Di dalam kerangka ingin menyenangkan Tuhannya Itu bisa diukur, bisa dilihat, bisa diuji Mesti begitu selalu Ya jadi bukan sekedar Oh saya lakukan semua untuk Tuhan Tapi kemudian kita tidak melihat ketulusan Nah itu mesti bisa diukur Dimana nih? Mesti terlihat hasilnya Jadi gak usah bilang memang mungkin salah Tapi kalian gak tau isi hati saya Nah itu bahasa-bahasa semu Ya Tetapi memang hasil yang bisa dilihat yang mana? Itu yang mesti kita bicarakan Itu yang mesti kita uji Soal isi hati siapa yang tau? Jadi kita tidak boleh bersembunyi Di dalam ungkapan-ungkapan Yang kemudian menjadi justru selubung-selubung Yang makin membuat kita terhilang Dari konteks yang seharusnya Nah itu salah dan berbahaya Nah jadi justru Mari kita belajar melakukan segala sesuatu Semuanya itu untuk Tuhan kita Sehingga dengan demikian Apapun yang kita perencanakan Apapun yang kita kerjakan Terus kita lakukan Nah disini barulah kita masuk Kepada tahap yang kedua Bagaimana pergumulan di dalam melakukan Keindak Tuhan itu Harus menjadi pergumulan yang terus-menerus Dimana kita belajar Untuk kemudian meniadakan diri Jadi bukan sebaliknya Dimana kita mengklaim diri Lalu besar diri Akhirnya kita lupa diri Nah ini bahaya Banyak orang memulai dengan baik sekali Tetapi di pertengahan dan ujung akhirnya Menjadi berbahaya sekali Nah karena itu saya kira Bergumul untuk terus-menerus Di dalam peniadaan diri Menjadi sesuatu yang sangat perlu Nah itu bisa dilakukan Kalau tadi yang kita bilang Kita lakukan untuk Tuhan Maka kalau itu kita lakukan untuk Tuhan Maka kita harus berani Menyangkali diri kita Bahwa ketika kita bisa melakukan Itu juga karena Tuhan Dan apa yang kita lakukan Juga untuk Tuhan Sehingga kita belajar Untuk tidak mengambil keuntungan Dari apa yang kita lakukan Yaitu keuntungan bagi Kepujian diri kita Harga diri kita Harus terletak pada pengabdian Yang mendalam kepada Tuhan kita Sehingga dengan seperti ini Pemimpin menjadi seorang pemimpin Yang luar biasa Dia akan mampu menanggung Berbagai kesulitan Termasuk memikul salib Kalau sampai-sampai Dalam kepemimpinannya Yang mengalami benturan Yang mengalami fitnahan Nah itu akan menjadi Satu kekuatan Yang mengeksesai dia Melatih dia Untuk bisa lebih Dan lebih Dan lebih Dan lebih maju lagi Nah jadi Susur aku yang kekasih Bergumul terus Untuk penyediaan diri Menjadi satu panggilan Yang harusnya kita penuhi Nah disinilah saya pikir Menjadi penting Untuk dipikirkan bersama-sama Bagaimana kita menjalani Hari-hari kita Dengan tepat Sehingga sungguh-sungguh Di dalamnya Tuhan ditinggikan Tuhan Dipermuliakan Bergumul terus Bagaimana Melakoni hari-hari ini Nah ini menjadi Sangat penting Penyediaan diri Memang bukanlah Satu hal yang sederhana Selalu penuh tantangan Dan kesulitan disana Penyediaan diri Jelas itu Tidak menyenangkan Karena Justru diri Yang sangat kita cintai Sehingga Pemuasan diri Itu cita-cita Nah kalau kemudian disangkal dirinya Lalu penyediaan diri Itu menyakitkan Sesuara yang dikasih Mudah untuk dikatakan Tidak mudah untuk dilatihkan Karena itulah Ini memerlukan Satu disiplin Yang sangat kuat Pada diri kita Supaya Kita bisa melakukan Apa yang menjadi Keindak Tuhan kita Sehingga dengan demikian Kita bisa menyenangkan hatinya Melakukan apa yang dia mau Nah ini jadi perlu Jadi Saudara-saudara aku yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ini menjadi satu pertimbangan Pertimbangan serius Yang harus kita pikirkan Keberanian kita Untuk menyadakan diri Keberanian kita Untuk semakin Tidak berarti Dimana Tuhan Yang semakin tampak utuh Semakin tampak berarti Dalam hidup kita Ingat Ini kita tidak suka Itu bukan Natur kemanusiaan berdosa kita ini Yang selalu pasti kita pengen puas diri Karena yang selalu menjadi pusat pelayanan adalah Diri kita itu sendiri Seringkali Kita bilang kita melayani Tuhan Tapi sebetulnya Bukan dia yang jadi pusat Dalam pelayanan kita Nah itu anget sangat Berbahaya sekali Kemudian Saudara-saudara yang kekasih Di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini Yang kita lakoni Maka sebetulnya Kepemimpinan dari seorang pemimpin Kristen Adalah Bagian yang tidak bisa diabaikan Pergumulan personal dia dengan Tuhan Betulkah itu yang Tuhan mau Betulkah Tuhan kendaki seperti itu Atau sebaliknya Supaya dia tidak salah Maka dia terus berusaha melakukan apa yang Tuhan mau Ini penting Camkan pikirkan Baru kita memasuki aspek-aspek Di dalam pergumulan kehidupan kita Jadi saudara bisa melihat Semua dilakukan untuk Tuhan Melakukan apapun Dipertimbangkan Merencana Mengerjakan Untuk Tuhan Tetapi kemudian dia bergumul Supaya pada waktu mengerjakan itu Kalau berhasil Ia justru bergumul untuk menyadakan diri Bukan kemudian dia puas diri Lalu sombong diri Akhirnya lupa diri Tetapi bagaimana kemudian dia Menggapai prestasi tertinggi Tapi dia Belajar untuk menyadakan diri Jadi seluruh pelayanan Harus dikembalikan kepada Tuhan Bukan berpusat pada diri Yang saya bilang tadi Ini tidak mudah Memerlukan satu disiplin yang tinggi Untuk melakukannya Jadi Di bagian-bagian seperti ini Kita harus memperhatikannya Nah aspek yang ketiga Yang perlu kita pikirkan Bagaimana semakin tinggi pengabdian Di dalam kepemimpinan Maka si pemimpin Semakin dalam Dalam penyerahan Ada bahaya Di dalam kepemimpinan Termasuk kepemimpinan Kristen Apa itu? Pengalaman Kok pengalaman bisa berbahaya pak? Yes Ketika seorang sangat berpengalaman Di dalam melakukan tugas-tugas kepemimpinannya Ketika dia mempunyai jam terbang yang panjang Maka dia akan cenderung Tanpa sadar pun Dia akan mulai mengandalkan diri dan pengalaman Dan celakanya Pengalaman dan keunggulan diri yang diandalkannya Hampir pasti berhasil Dan banyak yang berhasil Sehingga dia kurang mengenal kegagalan Nah disinilah tanpa sadar kemudian Bagaimana pengabdiannya Berikutnya itu adalah berdasarkan pengalaman yang ada Sehingga sebetulnya disitu tidak ada lagi penyerahan Terhadap Tuhan tadi itu Karena dia sudah pengalaman Dia sudah hebat Maka seperti yang saya tadi sebut di depan Banyak sekali orang mengawali Kepemimpinan Kristennya itu dengan bijak, dengan baik Tetapi kemudian justru rusak Ketika dia mencapai prestasi tertingginya Jadi kita mesti belajar supaya semakin tinggi pengabdian kita Semakin dalam pula lah penyerahan kita Nah untuk itu saya kira kita memerlukan partner yang paling dekat Yang melihat mencermati dan boleh memasukkan input atau kata-kata pada kita Saya kira bagi seorang pemimpin istri menjadi sangat penting Untuk melihat mencermati Sehingga suami ini masih on the track apa tidak Karena istri bukan saja melihat apa yang terlihat mata Tapi dia mampu merasakan dalam kepekaannya sebagai istri Adakah yang berubah atau tidak dari suaminya Apakah suaminya cenderung Makin besar kepala dan makin sombong Dia bisa memperhatikannya Dia punya kepekaan untuk itu sesudah Sehingga seharusnya dia diperhatikan Karena memang hampir kita menemukan Tiap pemimpin yang berhasil secara totalitas Ya baik kepemimpinan berprestasi Tapi tetap rendah hati Keluarga tetap utuh Hanyalah pemimpin-pemimpin yang di backup sepenuhnya oleh istrinya Ini penting Nah oleh karena itu memang Kalau istri tidak mendukung Ini menjadi kesulitan yang bisa jadi sangat berbahaya Karena itu keterlibatan seorang istri menjadi sangat perlu Untuk menopang menolong Nah kalau istri justru mengompori Wah kamu hebat Wah kamu jago Dan dia memanfaatkan fasilitas Dari kepemimpinan suami yang semakin hebat Dia mengambil keuntungan disana untuk dirinya Maka dia akan terus Men-support suaminya secara membabi buta Bukan supaya suaminya itu Menemukan form yang sebenarnya Dalam dunia kepemimpinannya Tetapi supaya suaminya itu Mendapatkan berbagai hal Yang memang juga merupakan keinginannya Jadi sebetulnya Ia tidak sedang mendorong suaminya Tapi dia sedang memanfaatkan suaminya Nah ini bisa berbahaya Karena itu saya pikir Rumah tangga tiap pemimpin itu menjadi sangat perlu Itu sebab Alkitab juga menaruh perhatian yang serius Kepada para pemimpin-pemimpin gereja Para penatua Supaya dipilih dari mereka yang dikenal Berkeluarga baik Pemimpin atau kepala rumah tangga Yang baik Hebat kan Karena kalau dia gak bisa mimpin rumah tangganya Gimana mau memimpin jemaah Tuhan Ya saya pikir serius juga Nah karena itulah susur yang kekasih Di dalam semakin tingginya pengabdian kita Biarlah semakin dalam penyerahan kita Kedalam tangan Tuhan Sehingga kita makin menyerahkan diri sepenuhnya Kedalam tangan Tuhan Sehingga dengan demikian Kita belajar untuk terus Menaklukkan seluruh Kehendak kita Menaklukkan diri kita Kedalam ketetapan-ketetapan Allah yang besar Allah yang luar biasa itu Jadi Kita harus betul-betul hidup Dalam terang kebenaran itu Nah disinilah memang Memerlukan kepekaan Karena memang semakin lama kita memimpin Dan piawai pula lagi Pengalaman lagi Hebat lagi Itu jalannya semakin licin untuk terjatuh Nah kita perlu hati-hati sekali Kenapa? Karena waktu saudara mula-mula memimpin Tidak ada yang bisa saudara banggakan Tidak ada yang luar biasa pada diri saudara Saudara pemula Maka pemula Kalau tampaknya rendah hati Itu lumrah Karena itu tidak ada yang disombongkan bisa Tapi kalau sudah jago Sudah hebat Piawai Sudah mulai ada yang disombongkan Ini sudah mulai bahaya Gitu loh Ini sudah mulai jadi repot Nah karena itu Perlu Hati-hati Begitu loh saudara Sehingga dengan demikian lah Kita mesti memperhatikan dengan baik-baik Karena nanti Celaka itu datang bukan di awal Di tengah Atau bahkan di akhir Ketika kita mau menggapai garis finish Justru Satu langkah lagi Tiba di garis finish Malah jatuh Itu pertandingan yang sangat ironis Kekalahan yang sangat mengesalkan Sudah ada nomor satu paling depan Tinggal selangkah lagi Malah jatuh Karena tidak hati-hati Yang di belakang menyusul Dan berhasil finish Tampak lambat Tapi pasti Ini penting Karena itu kepemimpinan Harus memperhatikan Aspek-aspek pada diri dia Karena memang jangan lupa tadi pemimpin Apalagi kalau berkarisma Jago hebat Semua orang hormat sama dia Wow Kecenderungan jatuh jadi tinggi Jujur Kita harus mengakui itu Saya sebagai seorang yang strong leader Ya berjalan Kerjakan ini Kerjakan itu Ya seringkali saya digoda oleh rasa itu Dan kadang-kadang saya kalah Terhadap godaan itu Saya merasa menjadi sangat penting Lalu saya mesti bertanding dan bertarung lagi Waduh jatuh bangun Sehingga dalam kepemimpinan Bagi saya Bukan soal kepemimpinan Atau teori memimpin Bagaimana cara memimpinnya Bukan Tapi kedekatan saya sebagai seorang pemimpin kepada Tuhan Itu yang menjadi konsentrasi terpenting Sehingga tiap rencana itu selalu tanya-tanya Ini memang Tuhan mau gini Atau ini mau saya Atas anjuran orang Atau apain Tidak gampang Tapi itulah pergumulan Dan disitulah kita hidup bersama dengan Tuhan Oleh karena itulah Kita menjadi pemimpin yang terus bertumbuh Berkembang Ini aspek yang keempat Yaitu pemimpin yang menemukan Gaya kepemimpinannya dalam Kesadarannya akan pimpinan Tuhan Dalam hidupnya Perhatikan ini Pemimpin yang menemukan gaya kepemimpinannya Dalam kesadaran Akan pimpinan Tuhan atas dirinya Wah Ini menjadi manis Pengalaman hidup saudara dengan Tuhan Pengalaman saudara dituntun dibimbing oleh Tuhan Biarkan itu menjadi satu Yang membawa saudara Untuk kemudian makin menyadari Apa yang Tuhan mau Dalam hidup ini Sehingga dengan demikian Pemimpin Pas kita sebagai pemimpin Kita bisa menemukan Satu gaya kepemimpinan Dalam pergaulan kita dengan Tuhan Tapi ini bukan artinya gini ya Banyak orang bilang Pemimpin-pemimpin ini Tuhan bicara sama saya Kita harus gini-gini Tuhan bicara gini Saya sudah konfirmasi Tuhan bilang gini-gini Nah itu kan kata dia Bagaimana kita tahu itu kata Tuhan Pemimpin begini seringkali Mengabaikan Pertimbangan Pertimbangan nalar Tuhan gak pernah suruh kita Tanpa pertimbangan nalar Rasul-rasul pun rapat Untuk menguji segala sesuatu Perlu apa tidak Apa yang mau dilakukan Ada satu koordinasi Ada orang yang dipilih Ada ukuran Untuk mengerjakan sesuatu Karena jangan lupa Kita adalah manusia yang korup Manusia berdosa yang payah Karena itu Jangan sampai Kita terjebak Dan kemudian menjadi orang-orang Yang sepertinya peka pada suara Tuhan Bergantung pada Tuhan Tapi sebetulnya Yang terjadi adalah Pemanipulasian Terhadap segala sesuatu Sehingga muncul lah Kadang-kadang Pemimpin-pemimpin yang gak bisa diukur Gak jelas Kenapa dia begini Kenapa dia begitu Semuanya dia bilang Karena Tuhan Kita diperhadapkan Seakan-akan kepada Tuhan Padahal belum tentu Tuhan bicara begitu Atau dia mengada-ada Itu sebab Seringkali muncul Keputusan-keputusan Yang tampaknya aneh Mula-mula kita bisa terima Tapi lama-lama Kalau kita nalar Loh ini mau kemana Seringkali kita sadar terlambat Ini juga penyakit umat Ini juga penyakit umat Mestinya Enggak begitu dong Tapi itulah faktanya Sehingga umat ini Seringkali Telmi istilahnya ya Telat mikir Atau telsa Telat sadar Ini ironis Maka akhirnya kita Loh kok dia begitu Loh kok dia begitu Tertipu tapi terlambat Menyadari Nah ini bahaya Oleh karena itulah Suasuraku yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Camkan pikirkan Dengan sungguh-sungguh Dengan tepat Dengan baik Supaya kita boleh berjalan Perjalan yang Tuhan Kendaki dan tidak terjebak Pada ruang-ruang Dimana kemudian Kita harus menyesali Lalu bilang Aduh kenapa begini ya Hati-hati Oleh karena itulah Bagaimana belajar Menjadi seorang Pemimpin Kristen Seperti yang Tuhan mau Pemimpin yang memuliakan Tuhan Maka itu memerlukan Kepekaan Hubungan personal Yang baik dengan Tuhan Tapi bagaimana kita tahu Pemimpin kita ini Pemunya hubungan yang baik Dengan Tuhan Kita akan tahu Dalam kita berinteraksi Dengan dia Kita akan melihat Sejauh mana dia mencintai Kebenaran Kita akan lihat Apakah trik-trik Yang dipakainya Semua trik-trik Yang sebetulnya penuh Dengan dosa Kita akan melihat Bagaimana hari-harinya Dilewatinya Itu perlu Jadi Saudara ku yang kekasih Kesadaran-kesadaran Penuh yang harus dibangun Pada diri Dalam rangka Melakukan apa yang Tuhan kendaki Biar itu kita kerjakan Sentiasa Kita lakukan Maka hidup kita Akan menjadi hidup yang Sangat Amat Menyenangkan Indah bukan Nah ini Yang mestinya kita perhatiin Nah ini Yang mestinya kita pikirkan Sehingga Dengan demikian Kita betul-betul Menjadi orang-orang yang Punya kelas Dalam sikap hidup kita Ya kan Kita bisa lakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan kita Sehingga hidup kita Tidak lagi jadi hidup yang salah Tapi hidup yang sesuai Dengan Kehendak Allah Saya pikir ini Harus menjadi perhatian-perhatian serius Yang perlu kita tumbuh kembangkan Menjadi perhatian yang serius Yang perlu untuk kita sadari Dengan penuh Khususnya bagi para Pemimpin-pemimpin Kristen Supaya dalam era Kepemimpinan kita Tidak ada hal yang Kemudian salah kita lakukan Yang mengakibatkan justru Kebobrokan Kekacauan Dalam masa kepemimpinan kita Tetapi bagaimana Kepemimpinan dapat dibangun Secara utuh Yang menimbulkan Ketenangan Kesejahteraan Sehingga Kedalam kita semakin kuat Dengan Tuhan Berhubungan kental Akrab Tetapi keluar Kita semakin produktif Mendemonstrasikan karya Dan tiap proyek yang kita jalankan Adalah proyek yang teruji Yang bisa diukur Bisa dinilai Jelas ukurannya Dan Tidak sekedar Latah Untuk mengatasnamakan Tuhan 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 bilang Kata Tuhan Tuhan mau No 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 Jangan melegalitas Apapun yang kita rencanakan Dalam kontes kepemimpinan Dengan kata-kata seperti itu Sungguh tidak layak Karena itulah Susur aku yang kekasih Mari kita gumuli Hari-hari kita Mari kita jalani Supaya hidup kita itu Sungguh-sungguh Menjadi hidup Yang menyenangkan Tuhan kita Nah itulah Pemimpin yang memuliakan Tuhan Pemimpin yang senantiasa pekah Pada tiap langkahnya Pemimpin yang Mengevaluasi dirinya Sehingga seperti Yang saya katakan tadi Apa yang nunggakan Paulus hidupku Bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup dalam aku Tidak membuat Paulus Jadi bodoh bukan Kesadaran semakin dalam Tulisannya semakin hebat Semakin luar biasa Semakin tajam Dia bicara Alangkah indahnya Tidak kau saudara-saudara Seperti itu Tetapi memang dalam Kepemimpinan sekarang Semua orang cuma mau jadi Pemimpin karena nomor satu Sehingga fasilitasnya Nomor satu Dan lain-lain ya Otomatis Nomor satu Itu yang orang cari Dan lainnya kepemimpinan Berpusat pada diri Ya Untuk mempernui Memperbaiki CV-nya Kurikulum VT-nya Begitu ya Tetapi sebetulnya Ditung dari karya Tidak jelas Apa yang dikerjakannya Saya pikir ini Perlu dipikirkan sama-sama Itu sebab ketika kita Membuat tabloid reformata Dalam idealisme Mau membangun Anak bangsa Dalam pemahaman pemikiran Tak selalu molus Tapi itu tantangan Kita jalani Capek saya Karena harus nulis terus Non-cellary Non-facility Tetapi itu harus Karena saya sadar Ini penting Bagi orang Kristen di Indonesia Sebagai media pencerahan Tertuas tang jawab kita Sebagai anak bangsa Begitu pula Kita bikin sekolah Unggulan di pedesaan Walah sulanya Susahnya mobilisasi Besarnya subsidi Au Semua mengganggu Tapi kembali lagi Saya disadarkan Ini untuk Tuhan Non-facility Non-cellary Rasanya keringat dingin Semua kita Kita mesti cari Uang banyak Tapi kita gak pernah Punya uang banyak Karena bukan itu Yang kita punya Income kita beda kan Nah disitulah Baru berasa betul Memang Saya kayak ditarik-tarik Sehingga satu waktu Saya bisa menikmati Betul-betul Sebagai pemimpin Yang memuliakan Tuhan Tapi lain waktu Aduh Rasanya nyesel Jengkel sama diri ini Karena payah Gagal Maka saya terus berdoa Tuhan tolong Tuhan mampukan Supaya lebih dan lebih Dan lebih dan lebih Dan lebih Maju lagi Semoga sutera menemukan Kesadaran itu Secara memperhatikan itu Khususnya bagi sutera Yang menjadi pemimpin Apakah sesungguh Kehadiran kita Sebagai pemimpin Memuliakan Tuhan Sehingga kita bisa Menggapai apa yang menjadi Tujuan pengharapan Dalam pembentukan umat Kiranya Tuhan Yang menolong kita Untuk menemukan Jawaban Yang sejati Dan bukan Basa-basi Itulah Pemimpin Kristen Yang memuliakan Tuhan Amin Bapak dalam surga Terima kasih untuk Yang bisa kami pikirkan Terus Tuhan ajari kami Hidup sesuai keindah Tuhan Supaya kami boleh melakukan Apa yang Tuhan mau Tuhan tolong kami Mampukan kami Dalam belas kasihanmu Hidup kami Boleh memuliakanmu Di dalam nama Yesus Tuhan Biarlah Tuhan sendiri Menjadikan kami Pemimpin Yang berjalan-perjalan Tuhan Yang menyenangkan hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa Dan Tuhan sendiri Memberkati tiap umat Mendengar dimanapun berada Amin